Hai selamat malam kita berjumpa kembali pada malam hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di dalam renungan kita pada malam hari ini sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa ya Tuhan Allah Bapak kami yang kami sembah melalui Yesus Kristus terima kasih ya Tuhan atas waktu yang engkau berikan pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan orang-orang yang kami kasihi untuk mendengarkan sebagian dari firmanmu besertalah dengan kami ya Tuhan terima kasih Tuhan amin Nats kita pada malam hari ini terambil dari penghutbah 12 ayatnya yang pertama dan yang kedua ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan demikian firman Tuhan sebenarnya dalam penghutbah 12 ini kita membacanya sampai kepada ayatnya yang ke-8 atau yang ke-8 ya demikian bunyinya kesiasiaan atas kesiasiaan kata penghutbah segala sesuatu adalah sia-sia kalau kita lihat bahasa di penghutbah ini bahasanya dalam penghutbah ini begitu sangat puitis sebetulnya mau menggambarkan bahwa kalau kita menjalani masa muda dikatakan sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan dia mau menggambarkan bahwa seperti misalnya dikatakan misalnya sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap itu mau menggambarkan bahkan kalau kita misalnya sudah menjalani masa tua dimana semua terjadi perubahan tidak lagi seperti misalnya secerah saat kita menjalani masa muda kita lalu di ayat-ayat berikutnya juga dikatakan gitu ya bahwa pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur jadi disini digambarkan bahwa ketika kita menjalani masa tua itu pendengaran sudah mulai berkurang kaki juga tidak sekuat lagi waktu masa muda lalu apa namanya penglihatan kita juga sudah mulai berkurang nah semua terjadi perubahan tetapi yang mau ditekankan adalah satu-satunya yang bisa kita nikmati adalah words of God kata-kata Tuhan yang tidak pernah pupus tidak pernah berubah dan selalu ada sepanjang masa firman itu selalu menjadi makanan kita misalnya meskipun ini akan menggambarkan masa muda ke masa tua digambarkan masa tua yang terjadi perubahan misalnya kekuatan kita sudah makin pupus kaki sudah sudah tidak sekuat yang dulu lagi penglihatan juga demikian seluruhnya berubah yang mau dikatakan bahwa yang masih bisa kita nikmati sebetulnya adalah firman yang selalu menjadi makanan kita karena di masa tua itu misalnya nafsu makan juga sudah berkurang ya kemudian kita ya dalam masa penantian gitu ya dalam masa penantian kita semakin mendekat kepada Tuhan ini ini juga menjadi pesan buat kita bagaimana kita apa namanya kita diminta untuk menghitung hari-hari kita untuk tidak menyianyikan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita kita selalu isi waktu kita itu dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan jadi tidak ada hari-hari yang kita sia-siakan kalau kita misalnya diberikan hari kita juga merancang mungkin kita sudah masa muda kita merancang jangka panjang jangka menengah jangka pendek misalnya jangka panjang adalah misalnya masa muda kita menjaga tentu menjaga kesehatan tetapi secara alamiah memang kita semakin berkurang baik kekuatan apapun itu semakin berkurang nah yang mau dikatakan di dalam pengkhutbah kalau kita sekarang di bulan Desember menjelang akhir tahun kita mau apa yang kita mau peroleh sebetulnya pergantian tahun sebetulnya hari kita hari kita sebetulnya umur kita semakin bertambah sebetulnya yang mau dilihat umur kita bertambah sebetulnya semakin dekat hari kita untuk bersama Tuhan itu hal yang alamiah saja gitu jadi bukan sesuatu yang menakutkan nah untuk itu baiklah kita isi waktu kita terlebih dalam masa Covid seperti ini apapun yang diberikan oleh Tuhan waktu kita kita isi dengan yang tidak menyanyiakan dengan itu kita merancang waktu kita dari waktu ke waktu sehingga kita mendapat apa ya manfaat yang paling yang besar gitu ya dan sesuai dengan firman Tuhan nah itu tadi yang yang saya sampaikan bahwa di masa tua itu tidak lagi semua yang bisa kita nikmati seperti waktu kita masa muda tetapi ada hal yang bisa kita nikmati yang tidak berubah itu sekali lagi adalah words of God kata-kata Tuhan firman Tuhan itu yang bisa kita nikmati bahwa makanan tidak sepenuhnya lagi kita nikmati tapi words of God itu yang menjadi bisa kita nikmati firman Tuhan itu menjadi asupan gizi buat kita meskipun misalnya gigi kita sudah hilang pendengaran kita sudah hilang penglihatan kita sudah berkurang misalnya ya seperti itu nah kalau di ayat ke-8 dikatakan kesiasiaan atas kesiasiaan kata penghutbah segala sesuatu adalah sia-sia tetapi peringatan bagi ini adalah peringatan bagi anak manusia yang kerap kali menyianyikan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk itu apa pesan penghutbah kecuali ini tidak berlaku bagi kita semua yang tidak menyianyikan waktu yang Tuhan berikan jadi dia menjadi tidak sia-sia di hadapan Tuhan ketika kita memanfaatkan setiap waktu setiap detik setiap menit setiap jam setiap hari yang diberikan Tuhan dari hari ke hari kita memakainya semaksimal mungkin untuk mengisi kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita harus berusaha untuk itu demikian renungan kita untuk malam hari ini mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Allah Bapak kami terima kasih Tuhan atas mirumanmu yang baru saja kami dengar pimpin dan ajar kami Ya Tuhan untuk menghitung hari-hari yang engkau berikan kepada kami dan kami tidak menyianyikan setiap waktu yang engkau berikan agar kami layak di hadapanmu agar kami senantiasa bersyukur memuji kehadiratmu meskipun usia kami bertambah Tuhan tetapi ada yang dapat selalu kami nikmati tidak hilang yaitu firmanmu kata-katamu ya Tuhan mampukan kami untuk melakukan ya Tuhan terima kasih Tuhan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa amin terima kasih selamat malam dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih